Halo teman-teman, kembali lagi ke channel saya untuk membuka sebuah barang kiriman dari luar sana biasanya Hot Wheels nah sekarang kita coba untuk mereview atau unboxing barang lain selain Hot Wheels dan salah satunya udah ada yang di depan saya ini ini baru datang saya mesen satu buah earphone earphone atau headphone atau headset gitu pokoknya apa sih istilahnya kalau dimasukin ke kuping yang bijian itu doang yang cuma segini nih masuk ke kuping gitu earphone ya kalau nggak salah dan ini saya dapat dengan harga murah ada flash sale karena ini juga mengingatkan saya waktu jaman SMA atau setelah SMA ya masih belum punya uang pengen banget earphone ini karena gaul banget bahkan dulu ada di planet soft pokoknya ini salah satu yang gaul banget deh bahkan dulu waktu launchingnya album Metallica earphone ini jadi salah satu yang sponsorin gitu ya nah jadi disini karena memang dapatnya murah bahkan wah harganya itu mungkin sekitar berapa ya kalau untuk beberapa waktu lalu pas mungkin 2015 itu 2000 wah pokoknya 5 tahun atau 6 tahun yang lalu lah terus kita 150 kayak gitu ya dan saya dapat harga yang sangat murah banget tapi dengan syaratnya random dapetnya itu warnanya random jadi saya coba beli 2 dan saya udah request sih ya semoga dikasih yang saya pengen jadi ga perlu berlama-lama lagi ini buat temen-temen yang udah tau ya pasti udah nebak ya oke deh langsung kita buka aja aduh ini saya maaf ga pake apa namanya silet karena ini emang gini doang ga dikasih apa-apa sama yang punya ah udah keliatan nih ei 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 kayaknya dikasih beneran deh dikasih sesuai keinginan saya sih saya tuh minta yang warnanya keren ya ya murah sih tapi jangan sampe kita ga gini juga ga dapet yang kita pengen juga oke ah ini udah keliatan banget sih kalau yang udah main gini ya nah ini nih tuh kan udah keliatan banget asli 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 wiii school candy bos asli school candy ini jaman saya waktu eee abis SMA kayak baru tau gitu karena dulu juga susah banget ya nyari apa namanya hal-hal semacam kayak gini nah ini salah satu yang unik banget ini eee school candy ink iya kan untuk edisi ink ini kayak begini nih ini ga tau sih edisi apa saya dapet yang ringgi sama yang eee warna putih nah kayak begini nih ini kayaknya barang lama sih cuma gara-gara ga laku makanya ya di jual aja murah kayak gitu kan tapi yaudahlah ya namanya juga school candy kapan lagi dapet school candy murah oke wah ini keren banget ini jujur ya mungkin waktu dapet eee dulu saya sih dulu sempat punya dan belinya itu di Gramedia di Gramedia itu pas dapet discount mungkin sekitar 100 ribu ya untuk satu apa satu pairnya ini nah jadi saya sebenernya mau beli dua yang ijo ini yang rege yang rege ini yang rege ini sama yang ini yang eee harusnya merah sih saya mintanya merah tapi dikasihnya putih it's okay gak apa-apa ya dan ini sebenernya hmm mau saya kasih buat hadiah sih tapi gara-gara harganya murah saya kira ngambil satu juga yang ini yang rege nih ini beneran apa supreme supreme apa ya tulisannya kayak supreme oh bukan tulisannya bukan kayak supreme ini ya ini beda gak ya satu sama ini eee oh enggak hampir sama ya ink nah kayak gitu nih oke belakangnya eee kayak gini aja sama ada bonus eee karetnya ini biasanya karetnya jadi dua disini yaudah deh ini saya mau buka yang ini karena yang satunya buat eee hadiah ini betulnya kayaknya bukanya susah banget nih kalo gak bisa dibuka ya gak jadi di review heee ini asli sih bener susah bukanya lalu ini perlu ekstra ekstra apa namanya ekstra hati-hati ya untuk ngebuka kayak ginian ah ini gimana ya bingung juga nih heee oh ini 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 nah setelah kita hancurin wadahnya ini dia kira keluar heee aduh ini berat banget saya soalnya lupa bawa ini bawa apa namanya bawa cutter dan lain-lain jadi susah nih di dalamnya sebenarnya ada kayak gini nih ada ya tulisan-tulisan kayak gini sih terus ada artworknya nih artworknya nih keren ya katanya sih ini dulu buat anak-anak skateboard gitu deh pokoknya katanya ya nih nih gak ada fungsinya juga tapi sebelumnya waktu saya beli dulu itu ada yang ini yang apa eee dapet kayak ini nih apa ya dapet kayak eee apa sih kayak buat tagging gitu di graffiti gitu jadi ada gambar tengkoraknya nanti bisa di gitu jadi gambar tengkoraknya ini terus disini tulisannya gak ada gak ada gak ada gak ada gak ada gak ada ini doang isinya eee gitu blablabla 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 beda sama yang ini yang putih nih kayak yang putihnya lebih oke nih smartphone compatible oke terus disini ada tulisannya flat cable kalau yang ini sama ya oh iya sama nah ini dalamnya ini kita mau cek karena warnanya sih cakep banget ini panjang deh kalau gak salah oke oke wih hmm saya akhirnya punya lagi setelah beberapa tahun sempet apa namanya sempet hilang eh bukan hilang masih ada di rumah tapi rusak jangan dipake buat tidur ya temen-temen headset tuh gak baik susah kalau udah rusak benerinya kalau bukan ke orang yang jago mah ya gak bisa apalagi cuma gitu doang harus bayar ini beli lagi oke ini kayak begini ya uh panjang banget oke ini terus tipis ininya tipe kabel yang flat ini jacknya jacknya lurus ini keren asli hampir banyak detail apa namanya detail tengkorak disini duh gak keliatan ya bentar saya kasih tau nih itu ada detail tengkorak nah ini detail tengkorak satu dibaliknya juga ada dua terus ada lagi dimana nih saya mau cari lagi disini nih disebelahnya nih ada detail tengkorak ini keren banget ini juga disini di percabangannya ya lalu disini juga ada lagi dong school candy oke terus ini nih ini regi banget nih tuh ini bener-bener detail disini juga ada 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 apa namanya detailing tengkoraknya tuh ini juga pasti karena juga ada ya nah nih gak keliatan tapi nih ada kan terus disini nih di belakangnya sini ada oke nah ini saya mau coba ngetes dulu right dan left apakah ini bener-bener enak ataukah enggak kita mau coba dulu di satu lagu ya berhubung saya tidak punya spotify karena spotify saya juga belum premium kita coba untuk ngetes di ini ya di youtube aja saya disaranin teman-teman kalau ngetes bass itu di lagunya beastie boys yang breast monkey nah ini saya mau coba testing dulu ya untuk headset eh headset earphone earphone beastie boys eh earphone beastie boys earphone school candy oke ini barang lama nih ya semangat di jual murah banget di kuping pas banget oke saya coba lagunya ya kita puternya bass monkey uh gokil gila ini bassnya mantep banget asli mantep banget oh ini cakep banget ya kalau teman-teman mau pakai sebuah earphone masukin aja sampai dalam biar bassnya kerasa dan ini bassnya oke banget asli 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 ini keren banget untuk sebuah earphone yang sangat murah menurut saya karena dapat fly cell ini kalau teman-teman tahu saya dapat fly cell dengan harga berapa jadi di tulisannya itu ada harganya sekitar 140 atau 150 ya si school candy ini dan saya dapatnya cuma di harga 37 ribu kalau gak salah makanya saya coba beli dua dan tapi pilihannya rendah karena menurut saya yang ini sih lebih oke tapi ya akhirnya dikirimkan yang ini juga kalau ini nanti mau dikasih ini ini keren juga oke segitu aja untuk review dan unboxing earphone school candy salah satu earphone yang pernah gaul di jamannya ya gimana memang keren banget dan harganya juga murah banget ya kalau kalian bisa cari di e-commerce e-commerce gitu semoga beruntung deh bisa dapat dengan harga murah karena udah murah juga ya dan sekarang si school candy kayaknya masih operasi belum bangkrut gitu biasanya kalau ada merek-merek lama dengan beberapa earphone-earphone baru atau merek-merek speaker baru gitu kadang-kadang mereka turun tapi gak ini lebih masih bertahan ya dan yaudah ini murah banget untuk sebuah earphone diskonan dan gaul rege lagi ya kan oke segitu aja jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih jangan lupa like, komen, dan subscribe